9 Star Hegemon Body Art Season 529, Abadi dan Abadi, Baik dan Buruk Uff! Saat sebuah kepala melayang ke langit, tubuh tinggi dari iblis yang kuat dengan sayap di punggungnya roboh. Ini sudah menjadi suku iblis ke-17 yang dipilih Long Chen berturut-turut. Ketika Tianjiao-Tianjiao di altar dibunuh oleh Long Chen, tanah sudah dipenuhi mayat iblis. Long Chen membuat langka besar, dan ribuan mayat dikumpulkan oleh Long Chen ke dalam ruang yang kacau. Di antara orang-orang kuat ini, dua adalah kaisar tiga urat yang langka. Kaisar dari tiga pembuluh darah. Kekuatan kaisar tiga urat beberapa kali lebih kuat daripada kaisar dua urat, tetapi bagi Long Chen, yang telah menantang kaisar manusia sembilan urat, kekuatan mereka tidak cukup sama sekali, dan mereka terbunuh di beberapa pisau. Ketika kaisar dari tiga pembuluh darah muncul, Long Chen tahu bahwa dia selangkah lebih dekat ke kedalaman kehancuran besar, karena semakin dekat dia dengan kehancuran besar, semakin kuat aura antara langit dan bumi, dan semakin lengkap. Hukum langit dan hukum. Hanya lingkungan seperti ini yang cocok untuk kelangsungan hidup iblis tua yang kuat. Sungai kecil dan parit tidak bisa menampung ikan besar. Semakin kuat makhluk itu, semakin mereka harus bergerak lebih dekat ke kedalaman hutan belantara. Ho! Long Chen membalikkan Dragon Bone Siwe di punggungnya. Setelah periode pertempuran ini, tulang naga Siwe terus menyerap kekuatan jiwa darah, dan kekuatannya telah pulih sepenuhnya. Tetapi kuali kian kun tidak cukup, konsumsinya terlalu besar, dan sangat sulit untuk dipulihkan, tetapi selama periode waktu ini, Long Chen terus membuang mayat ke ruang yang kacau, dan pohon taien dan pohon kuno fusang mulai mengubah. Itu berkembang pesat dan nyala api naik, dan Huo Linger pada dasarnya telah pulih ke tingkat 7 per 8. Selama ada cukup api, Huo Linger dapat pulih dengan cukup cepat, tetapi kecepatan pemulihan Lei Linger tidak secepat Huo Linger, karena bahkan jika mayat monster ini membusuk, mereka tidak dapat melepaskannya. Banyak kekuatan guntur, kecuali dia bertemu dengan iblis dengan kekuatan guntur, tidak akan membantu Lei Linger. Menilai dari pembusukan mayat-mayat ini, tampaknya monster-monster ini belum mengalami pembaptisan bencana, jika tidak, mereka seharusnya memiliki banyak kekuatan bencana di tubuh mereka. Monster-monster ini dapat tumbuh hingga level seperti itu tanpa dibaptis oleh malapetaka. Jelas, mereka tidak terikat oleh hukum 9 langit dan 10 tempat, yang juga merupakan penemuan baru dari Long Chen. Lei Linger pulih perlahan, dan Long Chen hanya bisa terburu-buru, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Hanya makhluk asli dari 9 langit dan 10 negeri, yang telah mengalami malapetaka, yang akan melepaskan guntur dalam jumlah besar setelah mereka terurai oleh tanah hitam. Memaksa. Tapi di sini, Long Chen hanya bisa melihat monster tak berujung, dan tidak bisa melihat makhluk lain sama sekali. Long Chen hanya bisa melanjutkan. Seperti yang diharapkan Long Chen, semakin jauh ke depan, semakin kuat monster itu. Monster tingkat kaisar 3 urat bukanlah hal yang aneh. Bahkan ada 5 atau 6 kaisar berurat 3 yang duduk di beberapa suku. Ada ratusan ribu, dan jumlah kaisar biasa puluhan ribu. Namun, ini tidak menimbulkan ancaman bagi Long Chen, hanya butuh waktu lebih lama untuk membersihkannya. Dengan mayat orang-orang kuat ini, Tai Yin Zimu dan Fusanggumu pulih dengan cepat, dan Huo Lingyer juga pulih kekekuatan aslinya, dan mulai bekerja sama dengan Qian Kun Ding untuk membuat alkimia. Dengan kerjasama Huo Lingyer, Kuali Qian Kun menyerap aura langit dan bumi melalui alkimia terus-menerus, dan Rune redup di sekitarnya mulai menyala satu demi satu. Dengan cara ini, setelah membersihkan suku, istirahat, melahap ramuan dalam jumlah besar, dan setelah mencernanya sebentar, lanjutkan mencari target berikutnya. Dengan bantuan monster-monster ini, bantu dia mencerna kekuatan eliksir, lalu gunakan mayat mereka, untuk memelihara Huo Lingyer, dan Huo Lingyer bertanggung jawab atas alkimia, jadi sebuah siklus terbentuk. Siklus ini terus berlanjut, dan Long Chen terus mencari targetnya. Suatu hari dua bulan kemudian, Long Chen memegang tulang naga Xie Yue dan mengejar sekelompok kaisar berurah tiga. Ledakan Tiba-tiba, ada ledakan keras, meletus dari dantian Long Chen, dan aura besar melonjak ke langit. Masa energi akar di dantian Long Chen terbakar dengan cepat, mengalir ke anggota tubuh dan tulang dalam sekejap, dan kemudian mengalir kembali ke dantian. Setelah masuk dan keluar, Long Chen merasa bahwa semua meridian di tubuhnya telah dikeruk oleh energi akar spiritual. Pada saat itu, esensi, energi, dan semangat Long Chen tampaknya mengalami semacam sublimasi. Tampaknya telah diperkuat dalam beberapa cara. Perasaan seperti itu, saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas, saya jelas merasakan perubahannya, tetapi tidak ada peningkatan yang jelas, katakanlah tidak ada peningkatan, auranya meroket beberapa kali dalam sekejap. Puff Puff Tulang lunas yang ditebas Xie Yue dari tangan Long Chen, dan sekelompok monster tingkat kaisar 3 urat dipotong menjadi 2 oleh Long Chen. Tidak bisa sembuh untuk waktu yang lama. Melihat pembukaan besar, Long Chen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Baru saja, nafas di tubuhnya melonjak, dan tidak ada tempat untuk melepaskannya. Dia menggunakan Qi untuk menggerakkan pisau dan melepaskan kekuatan yang mengerikan. Terkejut. Apakah ini kekuatan Holy King Rilem? Merasakan perubahan pada tubuhnya, Long Chen tidak bisa menahan suaranya yang gemetar. Dia terlalu akrab dengan perasaan ini. Alam Saint King macam apa ini? Dia tidak menyangka bahwa setelah memasuki dunia peri, metode paling primitif, paling sederhana dan paling dasar ini akan muncul lagi. Mungkinkah ini jalan menuju kesederhanaan, untuk kembali ke dasar? Long Chen mau tidak mau bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah setelah memasuki alam abadi, latihan menjadi lebih sederhana. Kematian dan keabadian, bakat dan ketidakcukupan, bermuka-muka, paradoks. Jantung Long Chen berdetak kencang gelombang dia sepertinya mendapat pencerahan dalam sekejap. Perasaan langit biru. Memasuki alam keabadian, Long Chen dalam keadaan linglung. Dia juga telah berkomunikasi dengan Yue Zifeng, Gu Yang, Bai Shishi dan lainnya, tetapi pemahaman mereka tentang dunia keabadian sama sekali berbeda dari pemahamannya. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa karena dia memiliki tiga garis keturunan dan mempraktikkan seni tubuh hegemoni bintang 9, jalannya benar-benar berbeda dari yang lain, dan keduanya tidak dapat saling mengkonfirmasi. Sekarang, Long Chen memahami bahwa alam abadi orang lain memadatkan rune abadi, sementara alam abadi mengumpulkan energi abadi, dan tempat energi abadi ini berkumpul adalah akar spiritual di dantiannya. Artinya, di alam enam abadi, cukup baginya untuk memusatkan semua pikirannya pada akar spiritual, dan mengabaikan yang lainnya. Hahaha! Long Chen melihat ke langit dan tertawa keras. Setelah dia mengetahuinya, Long Chen tiba-tiba menjadi tercerahkan. Saya tidak tahu apakah itu karena akar roh digali dan terlalu lama berhibernasi di tubuh Long Aotian. Sekarang ia kembali, ia akan memulai kelahiran kembali yang kedua dan menghidupkan kembali darahnya. Pada saat ini, ketika Long Chen melihat kelompok rutki di dantiannya lagi, ki tersebut bergoyang perlahan, seolah menanggapi Long Chen, yang membuat Long Chen merasa gembira. Sebelumnya, meskipun akar roh kembali, Long Chen selalu merasa sepertinya terlalu lama keluar dari tubuhnya, dan itu agak tidak pada tempatnya. Sekarang, dia akhirnya memiliki resonansi jiwa dengan akar roh. Sekarang kamu telah maju ke ranah Raja Suci, kamu dapat terus masuk lebih dalam dan menantang monster yang lebih kuat. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia berjalan menuju ke dalaman hutan belantara dengan semangat tinggi. Bab 5282, Golden Retriever. Sekarang Long Chen telah memasuki ranah ketiga dari enam alam keabadian. Nyatanya, enam alam keabadian adalah alam yang sangat aneh di antara semua alam. Dalam tiga terobosan pertama, tidak ada penglihatan, tetapi ketika maju ke orang suci manusia, akan ada bencana yang sesuai. Sekarang Long Chen telah naik ke peringkat Raja Suci, dia awalnya dapat beresonansi dengan energi akar spiritual, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Hanya yang kuat yang akan melakukannya. Menurut perkiraannya, hanya dengan naik ke peringkat Tian Sheng, mungkin dia memenuhi syarat untuk menantang Chan Kong yang berambut perak. Jika dia ingin memenangkannya, dia mungkin harus terus meningkat. Ledakan. Long Chen menghancurkan altar dan telur raksasa di atasnya dengan pisau, dan orang kuat di dalam telur raksasa itu tewas dalam keadaan linglung saat masih tidur. Melalui pertempuran terus-menerus, Long Chen secara bertahap menemukan hukum tata letak iblis. Hanya ada beberapa tempat di mana mereka mendirikan altar. Mengaum. Saat Long Chen terus bergerak maju, tiba-tiba terdengar raungan yang mengguncang telinga Long Chen, dan kemudian seekor singa yang memancarkan kecemerlangan kemasan muncul di depan Long Chen. Tubuh singa emas tidak terlalu besar, tingginya lebih dari 10 kaki, dan rambut di sekujur tubuhnya terlihat seperti terbuat dari emas, bersinar terang, dan terlihat sangat megah. Ketika dia melihat Long Chen, dia terkejut sesaat, dan kemudian tatapan tajam muncul di matanya. Itu dikejutkan oleh aura Long Chen. Ia mengira itu adalah pria kuat yang menakutkan, tetapi ia tidak menyangka itu adalah pria kecil. Yang paling penting, ia merasakan fluktuasi darah naga yang kuat di Long Chen, jadi ia mengeluarkan peringatan untuk tidak mengizinkan Long Chen masuk ke wilayahnya. Tetapi melihat bahwa Long Chen sangat lemah sekarang, itu segera berubah pikiran, dan niat membunuh yang kejam mengunci Long Chen dalam sekejap. Raksasa Ketika dia melihat singa berambut emas, Long Chen tampak sangat gembira. Selama periode waktu ini, dia telah berurusan dengan monster, dan dia sudah bosan membunuh mereka. Sekarang dia melihat monster, dia sangat gembira. Saat monster muncul, itu berarti seharusnya tidak ada monster di sekitar. Tidak heran mereka tidak melihat sarang monster setelah berjalan sepanjang hari. Hei, izinkan aku bertanya, tempat apa ini? Pernahkah Anda melihat makhluk lain? Long Chen memandang singa berambut emas dan bertanya dengan keras, tidak memperhatikan giginya yang terbuka. Singa berambut emas ini hanyalah eksistensi tingkat kaisar 3 urat. Meskipun garis keturunannya menakutkan, itu seharusnya monster dengan banyak latar belakang, tetapi Long Chen tetap tidak peduli. Jika dia berada di St. King Realm dan bertemu monster di level ini, Long Chen masih harus lebih berhati-hati. Tetapi dia sekarang berada di St. King Realm dan telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan St. King Realm. Long Chen, singa berambut emas, tidak merasakan ancaman. Mengaum. Singa berambut emas tiba-tiba melompat ke depan, dan sepasang cakar tajam langsung menuju ke bahu Long Chen. Ledakan. Akibatnya, hidung singa berambut emas itu ditendang oleh Long Chen begitu dia bergerak. Itu meledak tiba-tiba. Mengaum. Singa emas sangat marah. Itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan langit serta bumi bergetar, membentuk pusaran emas. Pusat pusaran adalah mulutnya. Di mulutnya, bola cahaya keemasan muncul. Begitu bola cahaya emas muncul, itu tiba-tiba ditembakkan, membawa kekuatan menghancurkan dunia dan menembaki Long Chen. Datang. Pa. Ketika bola cahaya emas datang ke Long Chen, sebuah tangan besar penuh bintang meraih bola cahaya emas itu. Ledakan. Dengan keras, bola cahaya emas dijepit dan diledakan oleh Long Chen. Melihat pemandangan ini, mata singa berambut emas menjadi hijau karena ketakutan. Sepertinya akhirnya mengerti bahwa pria di depannya ini sangat menakutkan dan tidak bisa dijadikan makanan. Singa berambut emas berbalik dan lari ketakutan, tapi sebelum lari jauh, Long Chen sudah menyusul dan menendang kepalanya. Ledakan. Kepala singa berambut emas diinjak oleh Long Chen. Singa berambut emas itu terkejut dan marah, dan meraung dengan liar, mencoba melepaskan diri dari kaki Long Chen. Tanah terus runtuh, tetapi kaki Long Chen terus menginjak kepalanya, tidak dapat membebaskan diri. Berdengung. Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan Long Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia hampir tidak memikirkannya, meraih leher singa emas, naik ke udara, berbalik, dan melihat seekor anjing golden retriever seperti gunung. Singa itu menatapnya dengan niat membunuh di matanya. Mengaung. Singa besar berambut emas meraung ke arah Long Chen, gelombang udara yang keras merobek kehampaan, dan ruang di sekitar Long Chen meledak di area yang luas. Long Chen kaget, dan segera memanggil cincin dewa. Datang dan tetap bugar. Long Chen terkejut, tepat setelah memukul monster tingkat raja tiga urat, yang lebih menakutkan datang. Melihat matanya yang penuh dengan niat membunuh, itu tampak seperti singa berambut emas di tangan Long Chen. Itu mungkin anaknya. Berdengung. Singa berambut emas menyala dengan enam pola ilahi berwarna darah di sekujur tubuhnya. Itu benar-benar membuka penglihatan, yang mengejutkan Long Chen. Itu adalah pertama kalinya dia melihat monster yang bisa membuka penglihatannya. Ledakan. Saat singa emas membuka penglihatannya, Long Chen tiba-tiba merasakan energi kekerasan dan darah menekan seperti gunung dan laut. Kaisar enam pembuluh darah. Long Chen terkejut. Menilai dari aura yang menakutkan, itu seharusnya berada di level itu, dan enam garis berdarah di belakangnya gelombang indomtel.com gelombang sepertinya sedang menyatakan kekuatannya. Kaisar dari enam pembuluh darah, jika itu normal, Long Chen akan bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk bersaing dengannya, tetapi tempat seperti ini penuh dengan bahaya, dan Long Chen tidak berani bertarung dengan seluruh kekuatannya. Singa berambut emas tingkat raja berurat enam ini sangat kuat. Long Chen tidak yakin dia bisa mengalahkannya. Ayo, gunakan saja gerakan besar apapun, dan lihat apakah perisai daging di tanganku bisa memblokir seranganmu. Long Chen melambaikan tangannya, memegang singa emas kecil itu, dan berteriak dengan angkuh. Singa kecil itu dicubit oleh Long Chen. Kekuatan bintang Long Chen mengalir ke tubuhnya dan mengendalikan seluruh tubuhnya. Ia tidak berani bertindak gegabuh, karena Long Chen bisa membunuhnya kapan saja. Pada saat ini, anak singa berambut emas memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia memandang dengan menyedihkan singa berambut emas tingkat raja berurat enam. Melihat Long Chen mengangkat singa kecil dan memblokirnya di depannya, singa besar itu tiba-tiba menjadi geram dan meraung keras, seolah menyebut Long Chen jahat dan tidak tahu malu. Pa! Long Chen menamparkan kepala singa kecil itu, dan singa kecil itu menangis, dan dia tidak tahu apakah itu ketakutan atau marah. Bisakah Anda menelpon untuk mencoba lagi? Long Chen mengangkat singa kecil di satu tangan, dan menunjuk ke singa besar berambut emas dengan tangan lainnya dan berteriak dengan arogan. Boom-boom-boom. Namun, pada saat ini, beberapa raksasa muncul di sekitar Long Chen pada saat bersamaan. Ketika dia melihat sosok besar ini, kulit kepala Long Chen mati rasa untuk sementara waktu. Bab 5283, Pelempar Tikus. Di beberapa titik, singa besar berambut emas muncul di sekitar Long Chen dan mengelilinginya. Aku pergi, apakah aku menusuk sarang singa? Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya, selusin atau lebih singa emas besar di sekitarnya semuanya setingkat itu. Sekarang jantung Long Chen berdetak kencang. Jika itu hanya kaisar enam urat, Long Chen akan mencobanya. Lagi pula, dia bisa melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi ada sekelompok kaisar berurat enam, yang membuat Long Chen sangat tidak nyaman. Namun, Long Chen memiliki seekor anak kucing di tangannya, yang membuat mereka berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, Long Chen sudah tidak bisa turun dari singa, jadi dia menemui jalan buntu. Singa berambut emas itu terus mengaum, seolah-olah mereka sedang mengungkapkan sesuatu kepada Long Chen, tetapi mereka tidak dapat berbicara. Jika kamu tidak ingin si kecil ini mati, menyingkirlah. Jika tidak, paling buruk, kita akan bertarung sampai mati. Long Chen berteriak keras. Ikannya mati, jaringnya putus, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, anak manusia. Pada saat ini, sebuah suara tua datang, diikuti dengan nafas yang lebih kuat, dan singa emas lainnya datang. Aura singa berambut emas ini bahkan lebih mencengangkan. Namun, warna bulunya sudah memudar, dan vitalitas serta darahnya jelas tidak mencukupi. Jelas, ini adalah singa yang sangat tua, dan umurnya diperkirakan sudah bisa dihitung. Begitu singa berambut emas itu muncul, singa-singa lain buru-buru membuka jalan. Jelas, statusnya sangat tinggi. Setelah akhirnya melihat seorang pria yang bisa berbicara, bahasa manusia, Long Chen tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Selama dia bisa berkomunikasi, itu bukan masalah, Long Chen berkata dengan ringan. Apakah menurutmu aku melebih-lebihkan diriku sendiri? Bagaimana kalau saya membunuhnya dulu dan menunjukkannya kepada Anda? Mencicit Long Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangannya yang besar, dan kekuatan bintang-bintang menyerbu tubuh singa kecil itu, menyebabkan singa kecil itu menyeringai kesakitan dan mengeluarkan tangisan aneh. Mencari kematian Tindakan Long Chen membuat marah semua singa emas sekaligus. Ini adalah semacam provokasi arogan, dan mereka mengambil langkah maju hampir bersamaan. Tapi saat mereka melangkah maju, anak singa di tangan Long Chen bergetar hebat, diikuti dengan darah yang keluar dari mata, hidung, dan mulutnya. Pada saat itu, sekelompok singa berambut emas panik. Ambil langkah mundur. Jangan mempermainkanku, jika kamu ingin mati, katakan saja, aku, Long Chen, tidak membutuhkan alat tawar-menawar ini. Menghadapi ancaman klan singa Golden Retriever, Long Chen tidak bisa menahan perasaan marah. Jika mereka berani mengambil langkah maju, Long Chen akan langsung menghancurkan singa kecil itu sampai mati, dan kemudian melakukan pertempuran berdarah dengan mereka. Terakhir kali dia bertarung melawan Ken Kong yang berambut perak, Long Chen penuh amarah. Zheng Chou tidak punya tempat untuk curhat, dan pada saat yang sama, dia juga ingin mencoba seberapa besar kekuatannya meningkat setelah naik ke pangkat Zheng King. Melihat sikap keras Long Chen, kelompok singa berambut emas akhirnya takut, karena anak singa ini adalah kebanggaan generasi muda dari garis keturunan mereka dan dibesarkan sebagai patriark masa depan. Jika mati, mereka tidak akan menanggung kerugian sama sekali. Maaf. Apa maksudmu? Klan singa emas kami dan klan manusia Anda tidak saling mengganggu. Apakah Anda mencoba memulai perang antara klan singa emas dan klan manusia? Singa tua memandang Long Chen dengan suara marah. Umat manusia. Jantung Long Chen berdetak kencang saat mendengarnya. Mungkinkah ada juga ras manusia di sini? Namun, Long Chen berkata dengan senyum di wajahnya, jangan gunakan ini untuk menakut-nakuti saya, jelas pria kecil ini yang mendambakan darah naga di tubuh saya dan mengambil inisiatif untuk menyerang saya. Apa? Apakah Anda hanya diizinkan untuk membunuh orang lain dari klan singa emas, tetapi tidak untuk melawan? Jika orang lain melawan, apakah itu dengan niat jahat memicu perang? Petik 2 Kata-kata Long Chen membuat singa tua itu terdiam. Ia berkata dengan dingin, lalu apa yang kamu inginkan? Bergerak, biarkan aku. Izinkan saya mengingatkan Anda, yang ada di tangan Anda, dia adalah patriark masa depan klan singa emas kita, dan jika sesuatu terjadi padanya, lelaki tua itu bersumpah bahwa dia akan membiarkan semua klan Anda dikuburkan bersamanya. Ledakan Akibatnya, begitu singa tua itu selesai berbicara, Long Chen menangkap singa kecil itu dan membantingnya ke tanah. Dengan suara keras, tanah meledak dan debu beterbangan. Masa lalu, singa tua itu sangat marah, kamu. Ledakan Long Chen mengayunkan singa kecil itu, dan jatuh dua kali ke tanah. Kekuatan besar menyebabkan tanah runtuh. Singa kecil itu terlalu sial. Long Chen meraih titik vital, tanpa jejak perlawanan, dalam keadaan yang sangat lemah itu jatuh sehingga rasanya seperti akan hancur berantakan. Ayo, terus berbunyi. Jika Anda berbunyi bip, saya akan menjatuhkannya sampai mati. Long Chen memandangi singa tua itu dan berkata dengan tenang. Sekelompok orang kuat dari klan singa emas di sekitarnya gemetar karena marah, ingin bergegas dan mencabik-cabik Long Chen, tetapi anak-anaknya ada di tangan Long Chen, jadi mereka tidak berani melakukan apapun, jadi mereka hanya bisa mengertakan gigi dan menanggungnya. Mata hampir terbakar. Long Chen tidak peduli tentang ini, kelompok singa berambut emas ini pada pandangan pertama bukanlah hal yang baik, bahkan jika singa kecil ini terbunuh, yang terburuk adalah melarikan diri. Seharusnya tidak menjadi masalah. Meski kelompok singa berambut emas ini menakutkan, mereka masih tertinggal jauh dari kenkong berambut perak. Karena mereka ingin bermain, Long Chen akan bermain dengan mereka. Apa yang kamu inginkan? Singa tua itu mengaum dengan marah. Jelas, itu juga akan dibuat gila oleh Long Chen. Jika kamu tidak ingin dia mati, keluarkan bajingan itu dari sini, jika tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Long Chen berkata dengan dingin. Singa tua itu berteriak dengan marah, tidak mungkin. Uff. Tangan besar Long Chen bergetar, kekuatan bintang-bintang meletus, dan singa kecil di tangan Long Chen menyemburkan seteguk darah. Itu berjuang mati-matian dan ingin meminta bantuan, tetapi tidak bisa membuka mulutnya. Warna. Karena kamu ingin dia mati, kenapa repot-repot bicara omong kosong gelombang aku akan melakukannya untukmu. Setelah Long Chen selesai berbicara, tangannya yang besar bergetar. Berdengung. Di telapak tangan Long Chen, bintang-bintang mengalir dengan cepat, dan cahaya bintang yang ganas menutupi seluruh tubuh singa kecil itu. Tubuhnya dengan cepat mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan membengkak menjadi bola dalam sekejap. Long Chen ingin menggunakan kekuatan bintang-bintang. Meledakkannya secara tiba-tiba. Berhenti, tolong, berhenti, kami setuju dengan kondisimu. Singa tua itu berteriak ketakutan, dan akhirnya menyerah. Potong, sungguh bajingan, keluar dari sini, siapapun yang berani menghentikanku, aku akan langsung membunuh bocah ini. Long Chen mencibir. Mengikuti suara Long Chen, singa tua itu menggeram rendah ke singa berambut emas lainnya, dan singa berambut emas ini dengan enggan memberi jalan. Meski jalan sudah menyerah, mata mereka sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Kebencian mereka terhadap Long Chen telah menembus tulang mereka. Hancurkan Long Chen menjadi ribuan keping. Long Chen mengabaikan mereka, melemparkan singa berambut emas ke tanah, dan hanya menungganginya, berkata dengan dingin kepada singa kecil itu. Jika kamu tidak ingin mati, bawa aku keras manusia. Jika kamu ingin mati, katakan saja, dan aku akan membantumu kapan saja. Singa emas kecil itu mengertakan gigi, tapi sudah ditakuti oleh Long Chen. Baginya, Long Chen adalah iblis. Meskipun tahu itu memalukan, ia masih harus menggigit peluru dan pergi dengan Long Chen di punggungnya. Mengaum. Melihat kepergian Long Chen, orang-orang kuat dari klan singa emas mengeluarkan raungan yang menghancurkan langit, seolah-olah mereka sedang menyatakan sesuatu. Bab 5284, Ras Manusia di Padang Pasir Long Chen duduk di belakang singa kecil berambut emas, mendengarkan auman singa berambut emas di belakangnya, seringai muncul di sudut mulutnya. Kamu masih berani menyeringai padaku? Tunggu, aku akan mencoba melepaskanmu ke tanah secepat mungkin. Jika dia tidak mendengar berita tentang umat manusia, Long Chen tidak akan pernah melepaskan singa kecil ini. Jenis anjing Golden Retriever. Namun, Long Chen tidak yakin apakah dia bisa membunuh mereka. Kelompok singa berambut emas ini memiliki energi dan darah yang mencengangkan, dengan energi kekacauan. Jenis ras yang tersisa dari era kekacauan ini memiliki kekuatan supernatural garis keturunan yang menakutkan, dan kekuatan mereka yang sebenarnya seringkali lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan. Ledakan. Awalnya, singa berambut emas itu berjalan sangat lambat dan terlatih-tatih. Itu dilemparkan oleh Long Chen. Ini seperti baja, bahkan dengan tubuhnya yang menakutkan, ia tidak tahan beberapa kali jatuh. Sekarang Long Chen melonggarkan batasannya, tubuhnya mulai pulih dengan cepat, dan kecepatannya berangsur-angsur meningkat. Apa yang kamu lakukan berlari begitu cepat? Pergi ke pemakaman, pelan-pelan untukku, dan jadilah stabil. Teriak Long Chen. Mendengar kata-kata Long Chen, singa berambut emas tidak punya pilihan selain melambat, tetapi matanya akan terbakar. Itu adalah keberadaan terkuat di antara generasi muda klan singa emas, dan patriark masa depan klan singa emas tidak tahu mengapa dia sangat sial hari ini sehingga dia bertemu dengan tangan Long Chen. Sekarang digunakan sebagai tunggangan oleh Long Chen tidak hanya memalukan, tetapi juga memalukan bagi seluruh klan Golden Lion. Itu mengertakkan gigi, mungkin berpikir tentang bagaimana menyiksa dan membunuh Long Chen di masa depan. Long Chen tidak peduli apa yang dipikirkan orang ini. Dia melihat sekeliling untuk memeriksa aura di sini. Long Chen menemukan bahwa aura di sini berangsur-angsur stabil. Berbeda dengan tempat sebelumnya, udara dipenuhi aura iblis yang kejam. Long Chen ingin menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk berkultivasi, tetapi juga perlu secara khusus menghilangkan energi sihir, yang akan menunda efisiensi promosi secara virtual. Berkat kekuatan Long Chen yang relatif kuat, menghilangkan energi sihir relatif mudah, tetapi bagi orang lain, terutama mereka yang lebih lemah, dibutuhkan terlalu banyak energi untuk menghilangkan energi sihir. Jika demikian, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Aura di sini sama dengan lokasi di mana Long Yu berada. Auranya kaya dan murni, dan tidak tercemar. Tempat ini lebih cocok untuk budidaya. Siapa? Saat Long Chen mengendarai singa berambut emas ke depan selama lebih dari satu jam, tiba-tiba terdengar teriakan dari depan, dan kemudian Long Chen melihat selusin orang, memegang senjata, menatapnya. Mengaum Sebelum Long Chen bisa menjawab, singa berambut emas mengeluarkan geraman rendah, dan selusin orang gemetar ketakutan. Menggeram begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia tidak berani bergerak. Singa berambut emas berjalan melewati mereka. Long Chen sudah lama tidak melihat umat manusia, dan melambai kepada mereka dengan ramah. Dalam sekejap, dia sangat tegang, tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Ketika Long Chen mengendarai singa berambut emas dan terus berjalan ke depan, Long Chen menyadari bahwa tempat ini seharusnya menjadi wilayah umat manusia, dan para murid itu menjaga bagian luar. Singa emas terus bergerak maju, dan Long Chen melihat sinar cahaya naik ke langit dari kejauhan. Jelas, ini harus menjadi peringatan dari umat manusia, dan metode peringatan ini sangat primitif. Berdengung. Tiba-tiba, Long Chen merasakan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Long Chen terkejut. Tidak ada penghalang di sini, tapi Long Chen sepertinya telah memasuki penghalang. Nafas di sini. Ini sangat tua. Long Chen jelas merasa bahwa ketika dia mencapai posisi ini, auranya tiba-tiba berubah. Bahkan, Long Chen merasa bahwa dia telah memasuki zaman kuno. Kelan singa emas yang terhormat, ini adalah tempat yang penting bagi umat manusia, tolong hentikan. Pada saat ini, suara penuh hormat namun agung datang. Segera setelah itu, sekelompok orang muncul. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka semua mengenakan kostum kuno dan aneh, yang belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Orang pertama adalah pria parubaya kurus yang terlihat berusia empat puluhan. Pria parubaya ini memiliki aura gelap, yang mengejutkan Long Chen. Sungguh menakjubkan merasakan napasnya. Meskipun dia adalah seorang kaisar dengan dua urat, Long Chen memperkirakan bahwa kekuatan tempur sebenarnya orang ini bisa sama dengan kaisar dengan empat urat, atau bahkan lebih tinggi. Berdiri berjajar dengan pria parubaya adalah sekelompok eksistensi tingkat kaisar. Namun, mereka pada dasarnya adalah kaisar manusia biasa, dan hanya pria parubaya yang merupakan kaisar manusia berurat ganda. Dan di belakang kelompok pembangkit tenaga kaisar manusia ini, ada pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya. Pria dan wanita ini memiliki aura yang kuat, seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, dan semuanya memiliki mata yang tajam seperti pisau, dan mereka dapat dilihat sebagai master sejati. Long Chen tidak bisa menahan sedikit terkejut saat melihat mereka. Agak mengejutkan bertemu begitu banyak master sekaligus. Aura para murid ini mirip dengan klan naga yang kuat, tetapi jika mereka bertarung satu lawan satu, para murid Long Yu bukanlah lawan mereka sama sekali. Sudah terlalu lama untuk dimanjakan, dan jika Anda ingin mengejar ketinggalan, itu bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan dalam satu atau dua hari gelombang. Long Chen terkejut ketika melihat sekelompok orang ini, dan sekelompok orang ini adalah bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat Long Chen. Wajahnya ketakutan, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Ras manusia bisa menunggangi singa berambut emas di sini, dan itu adalah singa berambut emas tingkat 3 tingkat kaisar. Kaisar berurat ganda yang memimpin memperhatikan penampilan singa berambut emas yang ditunggang Yilong Chen. Ketika dia mengenali singa berambut emas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan pupilnya dan tidak dapat mempercayai matanya sendiri, dia mengenali identitas singa emas itu. Umat manusia di sini telah bersama klan singa emas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka memiliki pemahaman tertentu satu sama lain. Ada pun patriar klan singa emas di masa depan, sebagai ras manusia tingkat tinggi, ini adalah informasi yang harus dikuasai. Pada awalnya, dia tidak memperhatikan, berpikir bahwa singa berambut emas hanyalah kaisar tiga urat biasa dari keluarga singa emas, itulah mengapa dia memiliki adegan sebelumnya. Jika dia telah melihat asal-usul singa emas sejak awal, dia akan menggunakan serangkaian argumen lain untuk menyoroti status bangsawan pihak lain. Namun, pria itu juga sangat pintar. Melihat wajah singa berambut emas itu jelek dan matanya akan menyemburkan api, dia tahu bahwa itu pasti dipaksakan. Memikirkan seseorang yang berani memaksa patriark masa depan klan singa emas untuk menjadi tunggangan, pria itu tidak dapat menahan perasaan geli di kulit kepalanya. Apa asal-usul pria berbaju hitam ini? Ledakan. Longchen melompat dari punggung golden retriever lion dan menendang pantatnya, tersesat. Singa berambut emas itu terhuyung-huyung karena tendangan itu. Ia menggertakkan giginya, berbalik dan pergi dengan ekor di antara kedua kakinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan semua orang kuat yang hadir tercengang. Bab 5285, wajah panas dengan pantat dingin. Semua orang menyaksikan golden retriever lion pergi, melihat punggungnya yang mundur, dan melihat Longchen di depan mereka, hati mereka penuh kejutan. Sebelumnya, aura Longchen benar-benar tertutup oleh keagungan singa emas, tetapi sekarang setelah singa emas pergi, orang-orang memperhatikan bahwa Longchen hanyalah murid dari Saint King Rilem. Di antara orang-orang muda ini, ada yang suci, ada yang suci surgawi, dan aura mereka kuat, mereka seharusnya membangkitkan pembuluh darah surgawi. Di antara orang-orang ini, raja-raja suci termasuk golongan menengah ke bawah. Jadi ketika semua orang melihat kultifasi Longchen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mengapa kultifasi Longchen sangat rendah? Berbicara secara logis, paling buruk, dia seharusnya tidak lebih rendah dari singa berambut emas itu. Apakah Anda berasal dari dunia luar, yang mulia? Menekan keterkejutan di hatinya, Kaisar Suang mau melangkah maju dan membungkuk sedikit. Ketika mereka mendengar kata, di luar, semua murid muda yang hadir tidak dapat menahan diri untuk berseru, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Lupakan saja, aku akan pergi ke kedalaman hutan belantara, jauh-jauh ke sini, dan tiba-tiba aku melihat singa berambut emas menghalangi jalan. Saya mendengar ada orang di sini, jadi saya menangkapnya dan memimpin jalan. Kata Longchen. Apakah kamu tidak menemukan klan singa emas lain untuk menghentikanmu setelah menangkap singa emas ini? Tanya Suang Mai Renhuang. Saya memblokirnya, dikelilingi oleh sekelompok besar singa, tetapi nyawa orang ini ada di tangan saya, mereka harus melepaskan saya. Longchen tertawa. Longchen tersenyum, tetapi Kaisar Suang Mai dan pembangkit tenaga listrik tua lainnya di depan Longchen tidak bisa tertawa. Ada pandangan khawatir di mata mereka. Bolehkah aku bertanya dari mana asalmu? Tanya pria kuat dengan dua urat. Longchen mengerutkan kening, dia melihat pembangkit tenaga Kaisar manusia berurat ganda, tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan sangat dingin. Pembangkit listrik Suang Mai Renhuang yang tiba-tiba merasa sedikit patah hati, dan buru-buru berkata, Maaf, Anda tidak tahu, kami tidak dalam situasi yang baik di sini, kami harus berhati-hati di mana-mana. Longchen kemudian berkata, Saya datang dari hutan Belantara. Pada saat ini, wajah Longchen jelas tidak terlalu tampan. Dia merasa bahwa dia memiliki wajah yang panas di pantat yang dingin, dan dia menemukan bahwa orang ini sepertinya tidak menyambutnya. Di luar hutan Belantara, semua orang yang hadir terkejut. Jika kamu benar-benar berasal dari hutan Belantara, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mereka juga tahu bahwa hukum surga di luar hutan Belantara besar tidak lengkap, dan sama sekali tidak cocok untuk budidaya. Begitu Longchen mengatakan ini, mereka langsung menjadi curiga. Longchen tiba-tiba menjadi marah, dan berkata dengan dingin, Aku, Longchen, tidak pernah repot-repot berbohong. Saya baru saja lewat di sini. Akan lebih baik untuk memiliki peta. Tentu saja, saya tidak akan meminta barang Anda dengan sia-sia, saya akan meninggalkan sesuatu sebagai hadiah sebagai imbalan, dan semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Petik 2 Longchen melihat ketakutan dan keraguan di mata kaisar manusia berurat ganda ini. Mungkin karena dia singa berambut emas, dia takut terlibat. Ada ketakutan dan pertahanan di matanya, tetapi dia tidak memiliki rasa keintiman. Sebagai umat manusia, dia bahkan tidak menanyakan nama Longchen, apalagi meledakkan namanya. Terus terang, dia tidak berniat berteman dengan Longchen, dan dia memblokir pintu, apalagi membiarkan dirinya masuk. Ketika mereka mendengar kata-kata Longchen, murid-murid muda itu menatap kaisar berurat ganda dengan wajah bingung. Mereka sangat ingin tahu tentang Longchen, dan berharap untuk belajar tentang hal-hal di luar hutan belantara melalui Longchen. Namun, sikap Suang Mai Renhuang membuat orang sedikit marah. Longchen sangat antusias saat dia datang, tapi kali ini wajahnya murung. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa Longchen datang dengan antusias, tapi wajahnya panas, apalagi master seperti Longchen. Bahkan mereka tidak tahan dengan perlakuan seperti itu. Qi Feng, tamu terhormat datang dari jauh. Sebagai anggota keluarga yang sama, dia harus diperlakukan dengan hangat. Bagaimana bisa ada alasan untuk memblokir jalan untuk berterima kasih kepada tamu. Sepertinya posisi penjaga Yu Cheng tidak lagi cocok untukmu. Pada saat ini, suara lama yang tidak normal datang. Ketika dia mendengar suara itu, wajah kaisar berurat ganda berubah drastis, kehampaan bergetar, sekelompok orang muncul, dan seorang lelaki tua dengan tongkat muncul dengan dukungan semua orang. Tuan Patriark, semua orang berseru ketika mereka melihat lelaki tua itu. Tuan Leluhur, mengapa kamu keluar sendiri? Pembangkit tenaga manusia Soverein melihat lelaki tua itu, dan sangat bersemangat sehingga dia bergegas maju untuk membantunya. Jenggot dan rambut lelaki tua itu semuanya putih, terurai di pinggangnya. Kerutan di wajahnya panjang dan dalam, dan bintik-bintik penuaannya tertutup rapat. Vitalitas dan darahnya sudah lama layu, tapi matanya masih menusuk. Ketika dia melihat lelaki tua itu, Long Chen terkejut. Vitalitas pria ini sangat layu, tetapi masih memberi Long Chen tekanan tanpa akhir, dan dia tidak dapat merasakan kultifasinya, tetapi intuisinya memberi tahu Long Chen bahwa lelaki tua ini berada di masa jayanya. Jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Tuan leluhur, bukankah Anda dalam pelatihan tertutup? Mengapa Anda tiba-tiba meninggalkan pelatihan tertutup? Kaisar Dual Pulsa buru-buru berkata. Tamu terhormat ada di sini, saya adalah seorang lelaki tua yang setengah terkubur di tanah, bahkan jika saya memanjat, saya harus memanjat keluar untuk melihat bakat yang tak tertandingi dari hutan belantara. Orang tua itu datang ke Long Chen dengan dukungan semua orang. Melihat penampilan lelaki tua yang gemetar itu, Long Chen buru-buru membungkuk dan berkata, Long Chen Junior telah melihat senior. Pria tua itu menilai Long Chen dari atas ke bawah, menganggup dan berkata, oke, oke, bagus sekali. Fakta bahwa seorang jenius yang menakutkan dapat lahir di alam liar gelombang berarti nasib surga sudah mulai berubah. Umat manusia telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya diantar ke titik balik, wah, bagus sekali. Orang tua itu memandang Long Chen, matanya penuh kekaguman, dan seluruh tubuhnya menjadi bercahaya. Long Chen bahkan khawatir dia akan berbaring sebentar lagi. Leluhur tua, aku tidak bermaksud menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu, tapi dia dan klan Singa Emas, pusat kekuatan kaisar manusia berurat dua yang dikenal sebagai Cifeng berbisik. Terlepas dari keluhannya dengan klan Singa Emas, kita adalah ras manusia, pikirkan tentang bagaimana kita bertahan di bawah serangan klan Roh Batu dan klan Singa Emas. Jika bukan karena umat manusia bersatu dan bersatu, mereka pasti sudah lama ditelan oleh mereka. Apakah kamu bahkan tidak mengerti kebenaran ini? Wajah lelaki tua itu tenggelam. Ya, Cifeng tahu dia salah. Kaisar dengan dua urat menundukkan kepalanya, tidak berani membela diri. Senior, kamu tidak perlu mempermalukannya lagi. Long Chen yang tiba-tiba datang ke sini. Saya tidak berharap itu menyebabkan masalah bagi Anda. Setelah turun ke sini, saya hanya ingin meminta peta, atau memberitahu arah kedalaman hutan belantara, dan saya berterima kasih. Saya datang ke sini dengan tergesa-gesa, dan saya tidak membawa hadiah apapun. Mungkin Anda bisa menggunakan pil umur panjang ini, dan saya harap Anda tidak menyukainya. Petik 2 Setelah Long Chen selesai berbicara, dia mengeluarkan kotak brokat. Saat kotak brokat dibuka, sebuah pil emas ukuran kepalan tangan bayi menarik perhatian semua orang. Luar biasa! Ramuan emas Orang tua itu melambaikan tangannya untuk menolak, tetapi ketika dia melihat ramuan emas itu, dia berseru kaget, dan orang kuat lainnya benar-benar terkejut ketika melihat ramuan itu. Bab 5286, Kastil Amaha Itu terlalu berharga, kita tidak mampu membelinya. Pria tua itu menekan kegembiraannya ketika dia melihat pil emas terbaik di tangan Long Chen. Itu hanya obat mujarab, senior, kamu terlalu serius. Long Chen berkata dengan tergesa-gesa. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, teman kecil, kamu tidak tahu sesuatu, kita tinggal di sudut, terisolasi dari dunia, berapa banyak orang yang belum pernah melihat pil seumur hidup mereka. Kali ini giliran Long Chen yang terkejut, kalau begitu, kalian semua mengandalkan kekuatan kalian sendiri untuk berkultivasi. Orang tua itu mengangguk, dan Long Chen memandang murid-murid ini dengan tidak percaya, hanya untuk menyadari bahwa orang-orang ini tidak memiliki jejak ramuan, dan mereka tidak pernah meminum ramuan. Apakah ada warisan alkimia di luar wilayah? Seorang kaisar manusia berkata dengan suara bersemangat. Saat Long Chen hendak berbicara, lelaki tua itu berkata, ayo pergi ke kota dan berbicara, tidak ada orang yang akan meninggalkan tamu di luar kota untuk berbicara. Long Chen juga ingin mengetahui situasi di sini, jadi dia tidak menolak. Orang tua itu menolak menerima pil emas yang diberikan Long Chen padanya. Awalnya, Long Chen mengira dia tidak menyukainya, tapi sekarang dia tahu, di mata mereka, ramuan ini terlalu berharga, jadi saya minta maaf untuk menerimanya. Namun, di bawah bujukan Long Chen, lelaki tua itu akhirnya menyingkirkan pil itu, karena Long Chen berkata bahwa jika dia tidak meminumnya, Long Chen tidak akan memasuki kota, jadi dia harus menerimanya. Ditemani oleh semua orang, mereka melewati ngarai. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa benteng yang kuat telah dipasang di kedua sisi ngarai. Namun, benteng ini terlihat sangat tua dan bobrok. Di dalam benteng ini, Long Chen saya merasakan banyak aura yang kuat. Long Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, apakah kita sering bertempur di sini? Penaklukan tidak sering terjadi, tetapi klan singa emas dan klan roh batu di sebelah kita mengincar kita, dan pertempuran berdarah terjadi sekali. Meskipun semua orang aman sekarang, kita harus menjaganya. kata orang tua itu. Klan roh batu, bukankah itu cabang dari klan roh? Apa? Apakah mereka mudah untuk dilawan? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Klan roh batu yang kamu sebutkan bukanlah ras yang sama dengan klan roh batu yang kita hadapi, mereka adalah klan roh jahat. Kata orang tua itu. Saat itulah Long Chen ingat bahwa dia juga pernah bertemu dengan klan roh batu di alam iblis api langit. Sekarang setelah lelaki tua itu mengatakan ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa klan roh terbagi menjadi roh baik dan roh jahat. Orang-orang yang dia temui sebelumnya semuanya adalah roh yang baik, tetapi roh bumi yang dia temui kemudian, untuk melindungi roh yang baik, mereka secara sukarela jatuh ke lautan darah, berjalan di antara yang baik dan yang jahat. Roh batu yang kemudian ditemui Long Chen adalah roh jahat. Bagaimana kabarmu? Saat melewati ngarai, sebuah kota kuno berdiri di depan Long Chen. Ketika dia melihat kota kuno, suasana sederhana dan sederhana muncul di wajahnya. Ke zaman kuno. Kota ini. Ini adalah kota yang sangat besar, setiap belokan tembok kota memancarkan rasa kesederhanaan, seolah menceritakan perubahan hidup yang tak ada habisnya. Long Chen telah melihat kota kuno yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat kota kuno seperti itu. Pertama kali melihatnya, Long Chen tertarik dengan nafasnya. Ketika saya datang ke gerbang kota, kata Tianyu, terukir di pelakat besar di atas gerbang kota. Beberapa, tapi dia tahu dua kata ini. Berdiri di depan gerbang kota, Long Chen mau tidak mau berhenti dan melihat kata Tianyu. Pada saat itu, dia sepertinya mendengar suara zaman itu. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Melihat Long Chen melihat kota kuno dengan wajah kaget, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir merasa sangat bangga, lelaki tua itu berkata. Ini kota Tianyu. Menurut legenda, selama perang kekacauan, sembilan langit dan sepuluh bumi runtuh, dan kota Tianyu kami terbang ke sini. Ada monster tak berujung di sekitar, tetapi kota Tianyu memiliki kekuatan ilahi sendiri. Mereka tidak berani mendekat, sehingga kita dapat bertahan hidup. Tetapi pada saat itu, dunia sedang kacau, dan monster merajalela, melahap semua makhluk hidup di dunia. Klan singa emas dan klan roh batu diburu oleh monster, dan melarikan diri ke sini secara kebetulan. Mereka melihat bahwa kami dijaga oleh kota Tianyu, dan mencoba membunuh kami serta menduduki kota Tianyu. Namun, setelah pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, vitalitas semua orang terluka parah. Melihat bahwa mereka tidak dapat menyerang kami, mereka memulai gencatan senjata. Belakangan, setiap kali mereka kuat, mereka mulai menyerang kami dengan ganas, tetapi setiap kali, mereka gagal. Namun, setiap kali mereka menyerang, mereka akan membawa banyak korban kepada kita. Kami tidak berdaya untuk melawan, dan kami hanya bisa dipaksa untuk bertarung setiap saat. Namun, selama masa pemulihan, kami dalam keadaan gencatan senjata, dan semua orang hidup dalam damai. Murid kami sesekali akan melintasi wilayah mereka untuk berburu dan membunuh beberapa monster level rendah untuk uji coba. Ngomong-ngomong soal ini, sepertinya masa damai ini agak lama. Apakah itu klan singa emas atau klan roh batu? Mereka semua berada di masa kejayaannya, tetapi mereka sudah lama tidak melakukan apa-apa, dan kami juga sangat gugup. Dapat dikatakan bahwa ini mungkin sebelum badai. Tenang. Petik 2. Leluhur, kamu mungkin terlalu khawatir. Kami sangat memperhatikan pergerakan mereka gelombang semuanya di bawah pengawasan kami. Tidak perlu terlalu gugup. Terlalu gugup, bahkan kemajuan latihan telah banyak melambat. Ini bukan solusi jangka panjang. Chi Feng menyelah. Benar untuk bersiap menghadapi bahaya di masa damai. Selain itu, tidak ada yang salah dengan sedikit tekanan. Tumbuh di bawah tekanan sangat penting untuk menempa karakter seseorang. Kata Long Chen. Tekanannya sedang. Jika tekanannya terlalu tinggi, itu hanya akan menjadi bumerang. Chi Feng berkata dengan dingin. Jelas, dia mencemoh pendapat Long Chen. Long Chen tersenyum sedikit dan tidak membantah. Meskipun pria ini sangat kuat, tatapannya jelas tidak terlalu bagus. Murid-murid ini penuh energi dan penuh energi. Tekanan kecil ini tidak ada artinya bagi mereka sama sekali. Bagaimana bisa ada terlalu banyak tekanan? Tentu saja, dia hanyalah orang luar, dan dia memiliki beberapa kata langsung ke intinya. Jangan sampai tidak pantas berbicara tentang kata-kata yang dangkal. Orang tua itu tidak membantah Chi Feng, dan membawa Long Chen ke kota. Ketika dia memasuki gerbang kota, Long Chen menyentuh batu bata dan sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Long Chen menemukan bahwa batu bata kota ini sangat lapuk, dan di permukaan penuh dengan momentum, tetapi hanya kuat di luar dan kuat di dalam. Saya khawatir mereka tidak memiliki kemampuan pertahanan untuk waktu yang lama, dan bahkan Long Chen memiliki kemampuan untuk menghancurkan mereka. Saat memasuki kota, lelaki tua itu membawa Long Chen ke gerbang kota dan membiarkan semua orang pergi. Hanya ada dua orang yang tersisa di gerbang besar itu. Orang tua itu melihat kekejauhan dan menghela nafas. Teman kecil, apakah kamu bersedia menyelamatkan kota Tianyu? Apa? Mata Long Chen melebar, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Bab 5287, Dunia Tianyuan Long Chen tercengang ketika mendengar kalimat ini. Ada begitu banyak master di sini, dan ada banyak master yang tersembunyi di dalam benteng. Namun, kaisar manusia berurat 4 ini jauh lebih kuat daripada monster dan monster tingkat kaisar manusia berurat 4 yang ditemui Long Chen. Mungkin karena tanpa bantuan pil, sulit untuk ditingkatkan, dan satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang kemajuan adalah melalui pertarungan tanpa henti. Oleh karena itu, orang kuat di sini umumnya lebih kuat dari orang kuat yang dilihat Long Chen. Menurut perkiraan Long Chen, kekuatan tempur dari pusat kekuatan kaisar manusia berurat 4 di sini seharusnya tidak jauh lebih buruk daripada singa emas tingkat kaisar berurat 6. Anda harus tahu bahwa di dunia luar, sangat sulit bagi manusia dengan level yang sama untuk mengalahkan monster. Bahkan dengan dukungan tentara super ajaib, sangat jarang bisa mengikat permainan. Kota Tianyu jelas merupakan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, mengapa perlu orang luar seperti dia untuk membantu. Terlebih lagi, lelaki tua itu menggunakan kata, penyelamatan, yang berarti situasi di Yucheng sangat kritis, tetapi Long Chen tidak dapat melihatnya sama sekali. Teman kecil, kamu tidak tahu. Di permukaan, Yucheng tampak tenang dan tenang, tetapi kenyataannya, ada arus bawah yang bergolak, masalah internal dan eksternal, dan itu sudah dalam bahaya. Pria tua itu menghela nafas. Penjaga kota mana yang kamu bicarakan? Long Chen terkejut. Pria tua itu sedikit terkejut, apakah kamu melihatnya? Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihat apa-apa, saya hanya berpikir orang ini memiliki banyak mata dan tidak terlihat seperti orang baik. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, kota Tianyu jatuh di sini, dikelilingi oleh monster yang tak ada habisnya, tidak bisa mendapatkan nutrisi dari surga. Untuk melawan monster di sekitarnya, kota Tianyu terus melepaskan energi, membuka lubang untuk kita. Dunia tempat kita tinggal sekarang telah mencapai titik di mana ia habis. Skyfeder City akan hancur kapan saja, tanpa perlindungan kekuatannya, monster di sekitarnya pasti akan menyerbu dari segala arah dan menelan kita. Tetapi apakah itu klan singa emas, atau klan roh batu, atau beberapa orang dalam ras manusia kita, mereka bodoh melihat krisis, dan hanya ingin berjuang untuk menguasai kota Tianyu. Tapi saya tidak tahu, siapa yang mengendalikan kota Tianyu, jadi apa. Tidak dapat keluar dari pengepungan monster, semua orang pada akhirnya akan mati. Petik 2 Senior, bukankah tempat ini jauh dari kedalaman hutan belantara? Saya mendengar bahwa ada ras manusia dan ras lain di sana, mengapa Anda tidak mendatangi mereka dan mengadakan grup untuk kehangatan? Long Chen bingung. Menurut peta yang ditinggalkan oleh generasi yang lebih tua, kedalaman hutan belantara yang Anda sebutkan harus mengacu pada dunia Tianyuan, yang dikatakan sebagai dunia lengkap yang dilestarikan dalam perang kekacauan. Menurut peta, mulai dari tempat kami, jika kami berkendara dengan kecepatan penuh, kami dapat tiba dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Namun, di sepanjang jalan, ada monster menakutkan tak berujung yang menghalangi mereka. Mereka mungkin tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka adalah kaisar berurat ganda dan kaisar berurat 3. Puluhan ribu. Yang paling penting adalah bahwa pemimpin mereka sangat kuat, bahkan mencapai kekuatan kaisar 7 urat dan kaisar 8 urat. Di bawah komando mereka, monster tak berakal ini bekerja sama, dan kita tidak bisa menerobos sama sekali. Jika Anda bertindak sendiri, Anda mungkin bisa menyelinap saat mereka tidak memperhatikan, tetapi begitu Anda ketahuan, Anda pasti akan mati. Jika itu adalah serangan skala besar, tidak peduli berapa banyak orang yang kuat, mereka tidak akan mampu menahan konsumsi tersebut. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, kami memiliki murid luar biasa yang tak terhitung jumlahnya yang pergi mencari dunia Tianyuan, tetapi tidak ada yang pernah kembali. Saya tidak tahu apakah mereka mati di tengah jalan, atau apakah mereka mencapai dunia Tianyuan dan melupakan kami klan-klan, sayangnya. Orang tua itu menghela nafas panjang. Dia berharap anak-anak ini berhasil memasuki dunia Tianyuan. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengirimi mereka berita, tapi dia tahu itu hanya menipu dirinya sendiri. Hal-hal yang mungkin dilakukan. Artinya, Anda tidak tahu apakah dunia Tianyuan ada. Long Chen tidak bisa menahan perasaan dingin ketika mendengar ini. Jika tidak ada yang disebut dunia Tianyuan, itu akan menjadi buruk. Terus maju saja. Tidak, tidak, dunia Tianyuan pasti ada. Dalam sejarah, kami telah bertemu dengan beberapa Tianjiao yang datang ke sini dari dunia Tianyuan untuk berlatih. Kata orang tua itu. Tianjiao dengan pengalaman, Long Chen menghidupkan kembali harapannya. Tianjiao ini semuanya adalah orang suci surgawi pada waktu itu. Mereka muncul tiga kali dalam sejarah. Jumlah mereka tidak banyak. Dulu ada lima orang, dulu ada empat orang, dan dulu hanya ada satu orang. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Mereka hanya memiliki basis kultifasi tingkat suci surgawi, tetapi aura mereka sebanding dengan monster dari Kaisar 6 urat. Orang tua itu berkata, keberadaan di tingkat orang suci surgawi, yang auranya sebanding dengan monster tingkat Kaisar berurat 6. Mendengar ini, Long Chen terkejut. Jika kekuatannya sebanding dengan Kaisar 6 urat, Long Chen tidak akan merasakan apa-apa, tetapi nafasnya mirip dengan Kaisar 6 urat, maka kekuatan orang-orang ini memang menakutkan. Lalu kamu tidak meminta bantuan mereka dan membiarkan mereka membawamu pergi. Apakah tidak apa-apa membawa beberapa orang pergi? Long Chen bertanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu, bahaya dalam perjalanan ke dunia Tianyuan lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Setiap kali mereka keluar, mereka keluar dalam tim. Ada lebih dari 20 orang dalam satu tim, dan kekuatan mereka hampir sama. Petik 2 Mendengar ini, Long Chen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di sini, atau bahkan satu orang, jadi mereka pasti mengalami pertempuran yang mengerikan. Bahkan perlindungan diri menjadi masalah bagi mereka. Secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke dunia Tianyuan bersama orang-orangnya gelombang, disitulah Long Chen berada. Mereka tahu alam liar, mereka ingin pergi ke alam liar, melihat situasi di alam liar, dan melihat apakah ada lebih banyak ras manusia di sana. Saat mereka bergerak maju, mereka menggunakan teknik rahasia untuk menyegel kultifasi mereka, sehingga mereka tidak akan ditekan oleh surga, tetapi ini terlalu berbahaya bagi mereka. Ini berarti mereka terus menurunkan kultifasi mereka dan bertarung sengit dengan monster-monster itu. Jika satu lawan satu, tidak apa-apa, tetapi jika seseorang menghadapi suatu suku, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka miliki, mereka akan habis, dan cepat atau lambat mereka akan dibunuh. Giling sampai mati. Ketika banyak dari mereka tiba di sini, mereka harus kembali, karena semakin banyak mereka keluar, semakin parah penindasannya. Ketika mereka bertemu kami, mereka tidak datang dengan sia-sia, dan mereka akan menyampaikan kabar itu kembali. Mereka mengatakan bahwa jika mereka memiliki kesempatan, mereka akan datang untuk membimbing kita ke dunia Tianyuan, tetapi setelah bertahun-tahun, masih belum ada berita, dan mereka tidak tahu apakah mereka telah berhasil kembali ke dunia Tianyuan, atau jika mereka jatuh ke pasir di tengah jalan. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah lelaki tua itu. Long Chen tidak bisa menahan perasaan merinding ketika mendengar ini. Dengan begitu banyak orang kuat berjalan bersama, mereka semua lolos dari maut. Tampaknya bagian jalan selanjutnya adalah yang paling sulit, dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Dragon Blood Legion. Namun, dengan bimbingan Kaisar Naga kekacauan, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Sepertinya kita hanya bisa bertemu di dunia Tianyuan. Teman kecil, mari kita mulai bisnis. Jika Anda bersedia membantu, saya bersedia menawarkan harta kota Tianyu kepada Anda. Pria tua itu memandang Long Chen dengan wajah serius. Bab 5288, Pedang Bulu Langit Senior, Long Chen bukanlah tipe orang yang rakus akan uang. Kita semua ras manusia. Jika umat manusia dalam masalah, Long Chen harus membantu. Jangan menyebutkan hadiahnya. Long Chen menjabat tangannya dengan tergesa-gesa. Meskipun Long Chen sangat tidak senang dengan Qi Feng itu, tetapi lelaki tua itu dan sebagian besar orang sangat enak dipandang, jadi Long Chen secara alami tidak akan menolak. Namun, mari kita letakkan kata-kata buruknya terlebih dahulu, saya akan membantu jika saya bisa, tetapi jika Anda benar-benar tidak dapat membantu, jangan salahkan saya. Long Chen tidak berani berbicara terlalu kasar. Tidak apa-apa membiarkan saya berkontribusi, tetapi jelas tidak baik membiarkan saya mati. Meskipun semua orang adalah ras manusia, Long Chen tidak sebodoh membiarkan Long Chen bekerja untuk orang lain ketika mereka bertemu secara kebetulan. Long Chen tahu bahwa mereka harus berurusan dengan klan singa emas dan klan roh batu. Apakah itu icing pada kue atau memberi arang di salju, Long Chen pasti akan membantu. Dari Orang tua itu telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti Long Chen, dia sedikit tersenyum dan berkata, jangan khawatir, teman kecil, kami hanya meminta bantuan, bukan mempekerjakan preman. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Long Chen langsung merasa lega. Saya di sini untuk membantu, tapi jangan berharap saya menjadi pemimpin. Ayo, aku akan mengajakmu melihat harta karun kota Tianyu kita, kata orang tua itu. Kamu tidak perlu melihat harta karun itu. Bagaimanapun, ini adalah rahasia kota Tianyu Anda. Sebagai orang luar, tidak nyaman bagi saya untuk mengetahui terlalu banyak, kata Long Chen. Tidak, kamu harus melihat harta karun ini. Apakah itu dapat menyelesaikan krisis tergantung padanya, kata orang tua itu. Orang tua itu tidak memberi Long Chen kesempatan untuk menolak, jadi dia membawa Long Chen ke pagoda kuno tertinggi di kota. Ketika Long Chen dan lelaki tua itu pergi, sepasang mata menatap mereka dengan dingin di sudut yang gelap. Pemilik mata ini adalah Chi Feng. Saat dia melihat mereka berdua berjalan ke pagoda kuno, tatapan sedingin es muncul di matanya, dan kemudian perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Para penjaga di depan pagoda kuno dijaga ketat, dan ada penjaga yang tak terhitung jumlahnya di depan gerbang. Ketika mereka melihat lelaki tua itu datang, mereka semua memberi hormat, tetapi mereka tetap meminta lelaki tua itu untuk menunjukkan tanda tangannya. Salut lagi. KKK. Gerbang lama terbuka perlahan, dan entah sudah berapa tahun gerbang ini tidak dibuka. Gerbang batu terbuka sangat lambat, seolah berkarat, dan suaranya sangat tidak nyaman untuk didengarkan. Ketika gerbang membuka celah untuk dilewati orang, lelaki tua itu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar tidak membukanya lebih jauh. Ketika keduanya masuk ke menara, gerbang di belakang mereka menutup perlahan. Orang tua itu melanjutkan dengan Long Chen, dan ada gerbang lain di depannya. Orang tua itu meletakkan papan nama itu di sebuah alur, dan gerbang itu tiba-tiba bergetar. Buka perlahan. Saat pintu terbuka, nafas tak terlihat datang, dan Long Chen merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan teman kecil, melihat Long Chen tidak terbang, wajah lelaki tua itu tergerak. Kekuatan Long Chen jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Padahal, posisinya sangat terampil. Long Chen tepat di sebelahnya, dan dia baru saja mengalami dampak terkuat. Dia juga ingin menggunakan ini untuk menguji Long Chen. Tanpa diduga, Long Chen hanya sedikit bergetar. Dia tiba-tiba memiliki garis bawah dalam pikirannya. KKK Ketika gerbang perlahan terbuka, bahkan dengan ketenangan Long Chen, dia tidak bisa menahan seruan. Yang menarik perhatiannya adalah pedang raksasa. Ternyata menara kuno ini digunakan untuk mengabadikan pedang ini. Pedang hebat. Melihat pedang besar itu, lelaki tua itu tidak bisa menahan tangis. Pedang ini disebut Pedang Tianyu. Ada Pedang Tianyu dulu, lalu ada Kota Tianyu. Pedang ini ditempa oleh Lu Tianyu, Kaisar Abadi Umat Manusia. Dalam pertempuran kekacauan, Lu Tianyu tewas dalam pertempuran, dan Pedang Tianyu jatuh di sini melindungi Kota Tianyu. Kemudian, dalam pertempuran tanpa akhir, semua keturunan Kaisar Abadi Tianyu tewas dalam pertempuran, tetapi Pedang Tianyu telah menjaga Kota Tianyu dengan kekuatannya sendiri. Skyfeder City melindungi orang tak berguna seperti kita. Itu bisa saja pergi secara langsung tanpa melindungi kita orang yang tidak berguna, tetapi dia selalu menentang hukum langit dan bumi di sini, membuka ruang bagi kita untuk berlama-lama. Sekarang, kekuatan sucinya akan habis, Kota Tianyu akan runtuh, dan semuanya akan berakhir. Sebelum saya meminta bantuan Anda, itu hanya tes. Jika Anda menolak untuk membantu, itu berarti Anda bukan orang yang kami tunggu. Sekarang kamu di sini, saya harap kamu bisa menyelamatkan Tianyu Jian, bahkan jika kita semua mati, tidak masalah, saya hanya berharap kamu bisa menyelamatkannya. Petik 2. Kata-kata lelaki tua itu menggerakkan Longchen. Dia tidak menyangka pedang ini menjadi senjata Kaisar Abadi. Kalau tidak, tidak ada fluktuasi. Kakak Longchen, itu adalah senjata api. Pada saat ini, suara gembira Huo Ling'er datang. Senjata api. Longchen terkejut, mengapa tidak ada jejak fluktuasi api pada senjata sihir api? Anda tahu, Longchen adalah seorang alkemis. Dia yang paling sensitif terhadap api, tetapi dia tidak bisa merasakan fluktuasinya. Longchen berjalan di bawah pedang raksasa dan dengan ringan menyentuh ujung pedang raksasa itu dengan tangannya yang besar. Tiba-tiba, tubuh Longchen bergetar hebat, dan kekuatan api di tubuhnya menyembur keluar. Kekuatan api dalam tubuh. Berdengung. Pada saat ini, pedang besar itu bergetar hebat, dan Rune api merah gelap muncul dibilah berkarat gelombang ketika dia melihat pemandangan ini, lelaki tua itu bersemangat di sekujur tubuhnya. Dengan gemetar, dia mengepalkan tinjunya, dia tahu bahwa pedang Tianyu telah diselamatkan, dan Longchen adalah yang dia tunggu. Ho! Tangan besar Longchen menjauh dari pedang panjang, dan Rune yang menyala di pedang perlahan meredup lagi. Longchen menoleh untuk melihat lelaki tua itu, ragu-ragu dan berkata, Senior, aku punya kabar buruk untukmu. Apa? Ekspresi pria tua itu berubah. Roh pedang bulu langit sudah mati, dan sekarang hanya memiliki insting. Bahkan jika saya mengaktifkannya, itu bukan lagi pedang bulu langit Zheng Jin. Maaf, saya terlambat. Longchen sedikit sedih dan otentik. Ketika Longchen selesai berbicara, lelaki tua itu bergetar sebentar, dan Longchen buru-buru mendukungnya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, Saat terjadi korupsi di Yucheng hari itu, saya tahu korupsi mungkin sudah hilang, tapi saya tidak berani datang dan melihatnya. Saya selalu memegang secerca harapan. Omong-omong, lelaki tua itu sangat tercekik sehingga dia tidak bisa berbicara, dan Longchen tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia hanya bisa menemaninya dengan tenang. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu sedikit tenang dan berkata, Tidak apa-apa, dia juga lelah, mungkin dia pergi ke dunia lain untuk menemukan pemiliknya. Orang tua itu melanjutkan, Teman kecil, lihat apakah kamu bisa mengaktifkannya kembali. Tidak masalah meskipun itu bukan lagi yang asli. Jika Anda dapat mengaktifkannya, itu akan menjadi milik Anda. Saya akan mencobanya. Namun, tanpa menunggu jawaban Longchen, Huolinger bergegas keluar tanpa meminta pendapat Longchen, dan menekan tangan kecilnya tepat di ujung pedang. Bab 5289, Siswa Baru Ketika Huolinger muncul, lelaki tua itu terkejut. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa Huolinger adalah roh api. Terkejut dan bahagia. Karena pedang bulu langit adalah senjata ilahi dengan atribut api dan memiliki kekuatan api yang cukup, ia seharusnya dapat mengaktifkan kembali runenya. Meskipun roh senjata telah mati, siapapun yang dapat mengaktifkan runenya dapat mengendalikannya. Berdengung. Ketika tangan kecil Huolinger ditekan pada pedang Tianyu, pedang Tianyu itu tampak seperti dasar sungai yang telah kering selama ribuan tahun, mengantarkan sumber air, dengan panik menyerap kekuatan Huolinger. Berdengung. Pedang bulu langit terus bergetar, dan rune redup pada pedang panjang itu menyala satu demi satu, dan segera semua rune pada pedang panjang itu terbangun, dan pada saat itu, seluruh pedang panjang itu tiba-tiba bergetar. Gemetaran. Berdengung. Pedang panjang itu tiba-tiba menyusut menjadi hanya sepanjang tiga kaki, dan digantung di depan Huolinger. Huolinger sangat bersemangat saat melihat pedang Tianyu. Huolinger memandang Longchen, dan Longchen menatap lelaki tua itu. Orang tua itu berkata tanpa ragu, kenali Tuhan secara langsung. Kami sangat berterima kasih bahwa Anda dapat menghidupkannya kembali. Hari ini, pedang bulu langit adalah reseki spiritual semua orang di kota bulu langit. Semangat senjata sudah mati, dan energi yang tersisa di rune akan cepat habis. Jika bukan karena Huolinger, pedang panjang ini pada akhirnya akan hancur total. Huolinger mengaktifkan rune asli, yang melahirkan kebijaksanaan baru. Meskipun itu bukan lagi pedang Tianyu asli, itu adalah kelanjutan dari kehidupan, dan itu masih merupakan sesuatu yang membahagiakan. Melihat janji lelaki tua itu, Huolinger dengan bersemangat berteriak, terima kasih, kakek. Huolinger meraih pedang Tianyu, dan rune tak berujung pada pedang Tianyu menyala, mengalir ke lengan Huolinger seperti air yang mengalir. Pada saat itu, nafas Huolinger terhubung dengan pedang Tianyu. Tapi saat Yu Jian selesai mengenali tuannya hari itu, aura Huolinger tiba-tiba turun drastis, dan Long Chen terkejut. Saudara Long Chen, jangan gugup. Setelah selesai identifikasi, kekuatan kita terhubung dan energi dibagi. Kekuatannya adalah kekuatanku, dan kekuatanku juga merupakan kekuatannya. Namun, konsumsinya terlalu serius, dan sumbernya sangat rusak. Saya perlu menggunakan kekuatan pohon taiyin dan pohon kuno fusang untuk membantunya pulih. Kakak Long Chen, kamu harus bekerja lebih keras, kata Huolinger. Berdengung. Setelah selesai berbicara, sosok Huolinger berkedip, dan dia kembali ke ruang kacau dengan pedang Tianyu. Pedang bulu langit pulih. Pada saat ini, pedang Tianyu seperti orang yang tenggelam, mencengkram sedotan dan mati-matian menyerap kekuatan api. Hutan yang semula subur mulai menjadi lesu lagi pada saat ini. Hari ini Yu Jian terlalu kuat, perlu menghabiskan energi yang tak ada habisnya untuk memulihkannya. Jelas, api yinbulan dan api matahari saat ini hanya cukup untuk meringankan kebutuhan mendesak, karena itu hanya setetes. Ember. Long Chen terkejut dan senang saat melihat pemandangan ini. Ini juga membuktikan kekuatan pedang Tianyu. Dengan senjata ajaib di tangan, kekuatan Huolinger benar-benar menakutkan. Pedang dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya. Menurut pesan yang dikirim oleh Huolinger, karena pedang bulu langit terlalu terkuras, seperti orang yang sekarat, kekuatannya saat ini hanya dapat menjamin bahwa rune itu tidak akan runtuh, dan pedang bulu langit saat ini belum cocok. Berkelahi. Melihat pedang Tianyu diambil, lelaki tua itu memiliki pandangan enggan di matanya. Melihat pagoda kuno yang kosong, pagoda kuno, dia merasakan kehilangan. Senior, jangan khawatir, masalah kota Tianyu ada di pundak saya. Dapatkah Anda memberitahu saya tentang situasi kota Tianyu saat ini? Kata Long Chen. Huolinger memperoleh pedang bulu langit. Long Chen awalnya hanya ingin membuatnya menjadi lapisan gula pada kue, tapi sekarang dia tidak bisa. Jika dia tidak menjelaskan masalah ini, bagaimana dia bisa menerima bantuan sebesar itu dari orang lain? Long Chen mengeluarkan dua kursi, dan setelah keduanya duduk, lelaki tua itu mulai memberitahu Long Chen tentang situasi kota Tianyu saat ini. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Chu Ming-hei, dia adalah Kaisar Sembilan Urat, dan dia adalah langit-langit budidaya modern kota Tianyu. Karena dia, keamanan kota Tianyu terjaga. Namun, dia tidak lahir pada waktu yang tepat. Ketika dia yang paling kuat, pedang bulu langit telah mencapai batasnya. Itu tidak memiliki kemampuan lain kecuali untuk menghalangi musuh. Kalau tidak, Chu-hei pasti akan membunuh klan singa emas dengan pedangnya. Dan klan siling tidak akan pernah mengalami masalah di masa depan. Meskipun kekuatan Chu-hei telah mencapai penguasa manusia Sembilan Vena, ada yang tidak beres ketika dia terus menyerang penguasa abadi setengah langkah, mengakibatkan kerugian kultivasi yang besar, karena tidak ada obat untuk menyembuhkan lukanya, dan tidak ada kesempatan untuk meningkatkan dari saat itu. Dan luka tersembunyi yang ditinggalkan saat itu telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Meskipun yang terkuat dari klan siling dan klan singa emas hanyalah kaisar dari tujuh urat, dia tidak berani bertindak gegabuh. Karena dia tidak mampu membelinya, jika ada yang tidak beres dengannya, seluruh kota Tianyu akan musnah, dan dia tidak berani bertaruh dengan nyawa semua orang. Dan klan singa emas dan klan roh batu tidak berani memprovokasi mereka. Lagi pula, kekuatan penguasa manusia Sembilan Vena terlalu menakutkan. Mereka telah hidup dalam ketakutan, tidak dapat mengetahui situasi di sini. Chu-hei tahu bahwa situasinya tidak baik, jadi dia mulai melatih penerusnya dengan seluruh kekuatannya. Dia memiliki empat murid, dan salah satunya bernama Jiang Yiming, yang merupakan muridnya yang paling dibanggakan. Jiang Yiming memiliki bakat yang baik dan pemahaman yang tinggi, dan Chu-hei sangat menyayanginya. Dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya di antara semua murid yang memiliki harapan untuk melampaui dirinya sendiri. Tak disangka, dengan peningkatan kekuatan Jiang Yiming, amarahnya semakin kuat dan kuat gelombang keinginan untuk mengontrol semakin kuat dan kuat. Bicara kembali dan angkat tangan untuk memukul. Bahkan ada satu waktu ketika Chu-hei bertemu dengannya ketika dia ingin melakukan sesuatu yang salah dengan adik perempuannya. Dia hampir membuat Chu-hei marah dan ingin membunuhnya. Meskipun Chu-hei baik, dia sangat mementingkan etiket dan karakter. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia salah. Sifat aslinya secara bertahap terungkap. Namun, di bawah perantaraan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, Chu-hei pada akhirnya tidak membunuhnya, tetapi menguncinya di penjara bawah tanah untuk bertobat. Jika dia tidak bertobat, dia akan dipenjara selamanya. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa ayah Jiang Yiming sangat mencintai putranya sehingga dia bahkan menggunakan hubungannya untuk mendapatkan kunci penjara bawah tanah dan diam-diam melepaskan putranya. Dia tahu temperamen putranya, dan tidak mungkin dia mengubahnya. Dia melepaskan putranya dan memintanya untuk melawannya. Alih-alih dipenjara di sini sampai mati, dia mungkin juga pergi ke dunia Tianyuan untuk melihat apakah dia bergegas ke kain wall. Saat itu, Jiang Yiming sudah menjadi kaisar berurat ganda dengan kekuatan luar biasa. Di kota Tianyu, tidak ada lebih dari satu orang yang bisa mengalahkannya. Namun, yang tidak diharapkan ayahnya adalah bahwa Jiang Yiming tidak pergi ke dunia Tianyuan, tetapi langsung pergi ke klan Siling. Ketika dia mendengar bahwa orang ini pergi ke klan Roh Batu, Long Chen tidak dapat menahan keterkejutannya, dia menghianati. Tidak hanya dia memberontak, dia sekarang menjadi wakil kepala klan Siling. Menyebutkan Jiang Yiming, niat membunuh yang dingin muncul di mata Chu He. Aku akan pergi, tidak apa-apa. Long Chen tertegun. Bab 5290, bakat. Dia pergi ke klan Roh Batu dan menjadi wakil patriark. Ini juga bakat. Long Chen kaget, orang ini bisa bergaul dengan baik. Tidak sesederhana itu. Menurut perkiraanku, dia telah menguasai seluruh klan Siling, dan patriark itu hanyalah boneka yang dikendalikan olehnya. Jiang Yiming memiliki keinginan kuat untuk mengontrol. Ketika dia dikurung, saya menemukan bahwa dia diam-diam mempraktikkan teknik terlarang kota Tianyu. Teknik ini dapat mengendalikan kemauan dan jiwa orang lain, dan mempengaruhi orang lain secara tidak terlihat. Teknik ini sangat ampuh, tetapi jika jatuh ke tangan orang-orang dengan niat jahat, itu akan menyebabkan bencana yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, itu terdaftar sebagai teknik tabu, dan buku rahasia ini telah disegel di bawah menara. Dia memanfaatkan retret saya dan memasuki menara dengan tangan palsu dari saya, dan mempelajari buku rahasia itu secara diam-diam. Alasan mengapa dia dikurung adalah, di satu sisi, karena kelakuan buruknya dan diam-diam mempelajari teknik terlarang, dan di sisi lain, itu karena dia takut dia akan menyebarkan rahasia pedang bulu langit. Setelah dia membelot, dia bergabung dengan klan Siling, dan klan Siling segera ingin mengetahui rahasia kami melalui Jiang Yiming. Mengandalkan identitas ini, Jiang Yiming terus-menerus mengkhianati informasi kami dan mendapatkan kepercayaan dari klan Siling. Untuk menunjukkan kesetiaannya, Jiang Yiming juga merancang untuk membunuh banyak tuan kita, sehingga klan Siling tidak lagi meragukannya. Dia juga mengambil kesempatan untuk mulai menggunakan teknik rahasia, yang secara bertahap memengaruhi orang-orang kuat dari klan Roh Batu. Terakhir kali konflik pecah, di bawah komandonya, orang-orang kuat dari klan Roh Batu itu memiliki mata merah, tidak takut mati, ketahuilah bahwa dia telah mengendalikan mereka. Kemudian, dia menjadi wakil patriark dari klan Siling. Saya pikir dia sudah mengendalikan patriark dari klan Siling. Namun, untuk menghindari kecurigaan, dia menempati posisi kedua. Lagi pula, dia sudah lama tidak berada di klan Siling, dan masih banyak orang di klan Siling yang memiliki prasangka dan kewaspadaan yang besar terhadapnya. Petik 2 Longchen mengangguk, orang ini memiliki beberapa trik. Longchen tiba-tiba berkata dengan bingung, senior, saya tidak mengerti, karena dia mengendalikan klan Roh Batu, mengapa dia tidak bergabung dengan kami untuk menghancurkan klan Singa Mas, dan menebusnya saat itu, bukankah semua yang ada di sini di masa depan adalah miliknya. Petik 2 Chu He menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti, yang dia inginkan adalah kontrol absolut, jenis aturan absolut di mana mereka yang mengikutiku hidup dan mereka yang menentangku mati. Yang dia inginkan bukanlah kekaguman dan pemujaan orang lain, melainkan ketakutan dan ketaatan mutlak orang lain. Dia ingin menjadi penguasa absolut. Kecuali saya mati, saya tidak akan pernah menyerahkan kota Tianyu kepadanya. Dia mungkin tidak tahu bahwa tubuh saya memburuk dan kekuatan saya melemah dari hari ke hari, kalau tidak dia akan melakukannya sejak lama. Namun, setelah dia menjadi wakil patriark dari klan Siling, dia mulai memperluas cakarnya ke kota Tianyu. Di kota Tianyu, sudah banyak orang kuat yang diam-diam berkolusi dengannya, dan Chi Feng adalah salah satunya. Petik 2 Longchen mengangguk, ini sesuai harapannya. Dalam umat manusia, dia adalah seorang pengkhianat dan sampah yang dibenci semua orang. Orang yang tidak mau, mau tidak mau akan tergerak. Beberapa orang depresi dan tidak dapat melihat kekurangan mereka sendiri. Mereka mengeluh tentang lingkungan yang buruk, atau berpikir bahwa terlalu banyak penjahat, atau berpikir bahwa orang-orang tingkat tinggi buta dan tidak dapat melihat keunggulan mereka sendiri.